Pemerintah menaikkan anggaran Kartu Prakerja dua kali lipat. Kartu Prakerja akan diseluruhkan pada 9 April mendatang dan bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Presiden Joko Widodo meningkatkan anggaran untuk Kartu Prakerja naik dua kali lipat, yakni dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Presiden Joko Widodo juga memperluas penerima program Keluarga Harapan atau PKH yang sebelumnya Rp9,2 juta penerima kini menjadi Rp10 juta penerima. Penerima Kartu Sembako juga dinaikkan dari Rp15,2 juta menjadi Rp20 juta penerima. Nilainya pun dinaikkan dari sebesar Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu. Untuk jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp110 triliun. April ini anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informa.